Kota Banjarbaru yang baru dinobatkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah. Di tengah rencana penataan sebagai ibu kota baru, kota Banjarbaru juga disuguhi dengan siaran digital yang akan diberlakukan paling lambat 2 November tahun ini oleh pemerintah pusat. Siaran, televisi jernih dan jelas, serta memiliki jangkauan luas akan berdampak pada minat generasi muda dan ini bisa dimanfaatkan untuk berkreasi. Kota Banjarbaru sebagai kota milenial atau kotanya anak-anak muda diprediksi akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain dalam pemanfaatan teknologi. Dan kota Banjarbaru masuk pada tahap 2 analog switch off atau tanggal 25 Agustus, siaran televisi analog akan mati.